Jadi kalau gue tawar 500 juta, ya biasa aja kalau menurut gue, mah. Ayam! Ini ayam-ayam, mana apa ayam beneran ini? Ayam beneran, bang. Ayam beneran. Ya gimana ceritanya, gimana nih? Kok awalnya bisa terpikirkan, bang? Beli ayam untuk beli 500 juta. Oh, beli ayam yang 500 juta? Nah, jadi begini nih ceritanya. Kalau masalah ayam, masalah hurung, ya enggak? Terus juga masalah yang lain-lainnya. Kalau namanya hewan dari dulu, kalau dia ada hokinya, mahal harganya. Jadi kalau gue tawar 500 juta, ya biasa aja kalau menurut gue, mah. Karena apa? Itu si Adi Sudirja, bang Adi Sudirja. Nah, dia bisa naikkan lantaran itu karena ayam. Ya enggak? Bukan naik di ayam, bukan maksud gue. Dari hokinya ayam tuh, dari hokinya ayam. Nah, jadi kalau yang namanya, kalau di selata binatang punya hoki, ya enggak? Itu harganya mahal. Sekarang gue tanya nih sama lupada. Ya, itu burung kalau dia menang, dia hoki, harganya bisa sampai berapa itu? Satu miliar. Satu miliar? Nah, itu. Jadi nih, ibarat katanya buat semua-semuanya nih, kalau yang namanya ayam, burung, istirahatnya harganya sampai satu miliar, sampai 500 juta, menurut gue mah biasa-biasa baik. Karena bukan apa-apa, itu ayam kan istirahatanya yang bisa menjadikan Bang Adi Sudirja itu istirahatnya sampai naik daun kayak berkeket, ya enggak? Mungkin lantaran istirahat hokinya tuh ayam. Jadi gue pengen beli tuh ayamnya. Nah, kalau gue udah beli, paling tidak gue kebahagiaan hokinya juga. Biar kata gue udah begini-begini, juragan dua kan istirahatnya. Artinya apa istirahatnya? Yang namanya kita yang hoki-hoki perlu kita cari. Nah, itu maksud gue, jadi ibarat katanya kan ada tuh namanya burung perkutut apa tuh. Perkutut apa tuh? Maja apa tuh? Maja layakal, Maja pahit tuh. Maja pahit. Itu perkutut maja pahit. Adek-adek punya temen, itu harganya sampai dua miliar. Uh, iya, dua miliar itu. Jangankan perkututnya, kandangnya juga sama. Bisa sampai ratusan juta itu. Nah, kan kalau begitu istilah katanya, bukan kita sujon, bukan kita api-apin, entar katanya juragan madu mijo pansos mengapa nih? Ya enggak? Mau beli ayam ke lima ratus juta. Buka ayam ente, ya enggak? Istilah katanya kan ini lagi viral nih. Lantaran itu, ente bisa naik. Ya enggak? Berarti kan tuh ayam punya istirahatnya hoki. Entar biji mana tuh? Bagaimana biji mana tuh? Bagaimana. Oh, bagaimana. Ya, gimana tuh? Kalau sebab makan, itu orang banyak yang pada mau ngelamar ayamnya. Nah, sekarang kan seorang seluruh Indonesia kan istirahatnya tuh tau ayamnya punya hoki, ya enggak? Banyak yang mau dijadiin biangannya itu. Banyak minta kawinin. Kalau istirahatnya banyak orang pada datang ke dia gimana itu? Ya enggak? Minta dikawinin biar kata istirahatnya ada telurnya sama dia. Ya enggak? Itu salah satunya fenomena. Ini namanya fenomena. Lu tahu gak gak fenomena? Hah? Fenomena tahu? Tahu. Itu bahasa mana sih? Bang, tapi Bang Adinya mau ditawar segitu, Bang. Bang Adinya mau ditawar segitu, Bang. Bang Adi, kemarin ane tawar. Begitu ane tawar. Gimana kalau ane tawar 500 juta? Romani dia istirahatnya. Ini mimpi apa gimana? Apa gimana nih? Dia sayang banget kayaknya sama itu ayam tuh. Tapi ane tetep ane kilik-kilikin, ya enggak? Ane kilik-kilikin istirahatnya itu ayam. Terus, Anen nanya. Juragan Madu itu buat apaan tuh ayam istirahatnya sampai 500 juta? Itu yang tadi Ane bilang. Ya enggak? Itu ayam bawa hoki. Ampe dia saat ini istirahatnya bisa naik begitu. Ya enggak, ada lagi yang tanya? Bang, enggak takut dikira pansos gitu, Bang. Enggak takut dikira pansos. Tadi ane bilang, lu bayar itu ayam 500 juta apa kagak pankos? Apa apa, pansos apa kankos tuh? Pantos. Pantos ya. Kagak. Ane bilang tadi bukan apa-apa. Nah, ini sekarang istirahatnya yang namanya perkutut aja ada harganya sampai 2 juta. Ya enggak? Terus juga istirahatnya yang namanya burung, aduan juga tuh ada yang sampai 1 miliar. Nah, karena itu emang udah punya istilah katanya hokinya. Aneh beli, ya aneh pelihara. Ya karena apa? Itu ayam sejarah. Itu ada hokinya. Jadi, biasa aja harga segitu, Bang. Kita jangan repot-repot udah. Bang, pajaknya gimana, Bang? Kalau beli 500 juta, Bang? Apanya? Pajaknya. Nah, pajaknya kita tanya tuh. Menurut pajak tuh. Soalnya kan kalau ayam, kategorinya bukan barang mewah kali ya. Terus kalau selamat kita beli, Harga nya 500 juta. Nilainya? Ya, nilainya 500 juta. Istirahatnya. Kalau istirahatnya kita dikenain pajak, istirahat ada penjual, pembeli. Berarti kan ada sertifikatnya tuh. Nanya yang ngularin sertifikat tuh, ayam siapa? Ya enggak? Ini kan ayam bukan ayam aduan. Bukan ayam ini. Ini ayam ayam hoki. Emang kalau ayam hoki, ada pajaknya juga tuh. Ada sertifikatnya juga tuh. Ya kalau ada sertifikatnya, mah kayak gimana tau. Wah, sertifikatnya kayak gimana itu. Bang, nanti ayamnya mau dikasih nama siapa? Kalau di sana namanya, ayamnya namanya putra-utra. Tetap nanti kita kasih nama si Ape nanti. Aneh tanya dulu tuh, mau itu ayam. Eh itu ayam, maunya namanya Ape. Aneh kesepakatan dulu tuh kalau semua mungkin beli. Ape namanya. Kauan kita kagak tau juga kan? Ya enggak? Jadi istirahatnya kalau masalah nama, karena saya orang Betawi Asri, ya kemungkinan apa itu namanya istirahatnya Maul? Apa si Ape gitu kan? Ujang-ujang. Ujang gitu kan? Bisa begitu. Bang kalau ngeliat dari podcast kemarin, kan Bang Adi berat bener buat ngelepas tu ayam. Nah itu, saya kemarin saya tanya, ente ngapain sih berat banget gitu ya? Ujang bilang pikiran aneh yang keberatan ini. Kenapa ya? Itu ayam yang udah bawa aneh katanya. Bahwa saya ke, sampai ketemu saya juga. Sampai istirahat diundang media juga. Sampai membawa dia ke titik atas. Dia kan itu istilah katanya perjuangannya luar biasa. Dari dikit-dikit-dikit-dikit, dia bikin istirahatnya yang namanya konten, kak. Ya itu, kagak pira-pira. Lah ngapain itu dia lagi makan tau-tau di patok ayam? Ya enggak? Tau-tau istirahatnya jemara langsung, Eh ayam! Lu istirahat telur gue diambil, istirahatnya. Nah dari situ aja jemara. Berarti kan emang itu Allah sudah memberikan hasilannya lewat ayam itu buat masuk. Dari siapa? Dari doanya dia. Yang bener-bener emang istirahatnya, pengen istirahatnya Allah angkat rajatnya. Itu kan dilubuktiin semuanya. Ya kagak? Bang 500 juta kan uangnya tidak sedikit tuh bang ya? Ya. Terus yang dibeli juga binatang hidup. Ya. Amit-amit gitu. Pas dibeli mati gimana tuh? Begini. Jadi kita ibar katanya, kalau yang namanya istirahatnya itu ayam udah kita bawa hoki ke kita, ayam kan mati perkara fisik. Tapi masalah rujunya kan masih ada. Jadi ibar katanya hoki mah bukan karena ayam aja. Bukan. Jadi ketika walaupun dia mati, paling kagak itu ayam udah punya aneh. Jadi ibar katanya harga maka gak jadi masalah. Soalnya apa istirahatnya? Itu ayam istirahatnya. Ya memang ayam okey. Artinya gitu lah. Kalau kita ngelamar bini kita, itu ngelamar bini kita 50 juta. Ya enggak? Kita oke-oke aja. Karena apa? Bakal jadi pendamping kita. Kira-kira begitu. Oke. Bang, bang sendiri sebenarnya koleksi ayam punya enggak sih bang selain ini? Saya orang Betawi. Ya orang Betawi. Yang namanya orang Betawi rata-rata istirahatnya hobi juga sama ayam. Cuma rata-rata ayamnya emang bangkok. Nah kalau kita lihat ayam bangkok tuh ya, dia kalau betengreng aja. Belum lagi kalau ada jenggernya itu. Udah kayak baret. Oh cakep banget dah. Terus juga kakinya, sisiknya, apa. Dari cara dia jalan, dari cara cia mukul. Itu cakep gitu. Karena kalau ayam dari dulu emang udah sejarahnya. Di mana-mana ayam itu udah luar biasa. Gitu. Bang, berarti masih dirayu terus ya bang? Aneh masih rayu terus. Aneh masih rayu terus. Bang, kalau ada yang datang mau beli dari 5 juta gimana bang? Gimana? Kalau ada yang datang. Kalau ada yang datang. Kalau ada yang datang. Ada sultan yang datang lebih dari 5 juta. Kalau ada yang tinggi lagi gimana bang? Nah, kemarin udah bilang. Di podcast kan istirahatnya. Ini gue nawar 500 juta aja lu kagak kasih. Jangan-jangan besok bisa sampai 1 miliar tuh ayam harganya. Bisa begitu. Makanya ini kan istilah katanya ini fenomena. Dulu apa, ponari juga. Tidak, istirahatnya dari batu itu fenomena juga ini. Fenomena itu urusannya udah bukan urusan kita dah. Itu urusannya udah yang di atas. Ya enggak? Semuanya wasilahnya dari ayam itu udah diturunin dari yang di atas. Kira-kira begitu tuh. Dulu apa ya? Jalua.